Pada Sabtu 2 November mendatang, PSSI akan mengadakan Kongres Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum yang baru. Dalam diskusi yang diadakan oleh Seksi Wartawan Olahraga PWI Pusat, 9 calon Ketua Umum PSSI mendapat kesempatan menyampaikan visi dan misi mereka. Di gelar Rabu Siang di Wisma Karsa Pemuda Gedung Kemenpora, hanya 2 calon Ketua Umum PSSI yang tidak bisa hadir dalam diskusi tersebut, yaitu Lanyala Mataliti dan Muhammad Iryawan. Dalam penyampaian visi dan misi, calon Ketua Umum ini rata-rata menjual janji akan membuat prestasi sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Masalah organisasi, pengelolaan liga, dan pembinaan pemain muda dijanjikan akan dibenahi oleh para calon Ketua Umum. Namun, salah satu calon, Yesayas Oktavianus, juga sempat mengkritik sistem pemilihan anggota Komite Eksekutif yang juga ditentukan oleh anggota. Siapa yang akan memimpin PSSI periode 2019-2023 akan ditentukan dalam Kongres Luar Biasa PSSI di Hotel Sangrila Jakarta 2 November nanti. Kalau saya yang percaya memimpin PSSI, berikan kekuasaan bagi saya untuk memilih gerbong saya. Tapi kan tidak demikian, gerbong ESCO itu dipilih oleh anggota. Sehingga saya akan terima bersih. Nah ini sistem yang kurang bagus, kurang pas, untuk membangun sebuah pengurus yang kredibel. Bagaimana saya mau kerja dengan tenang kalau tidak didukung oleh ESCO. Padahal di PSSI, kebijakan strategi semua diputuskan oleh ESCO. Itu kelemahan paling utama.